Ivan Seventeen sedih melihat video Satpol PP merusak ukulele milik pengamen jalanan. Lebih sedihnya lagi, kejadian itu terjadi di kampung halamannya. Kejadian itu terjadi di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Mengetahui kejadian tersebut, sederet musisi tanah air ikut geram termasuk Ivan Seventeen. Hal itu diungkapkan Ivan Seventeen dalam unggahan di laman Instagram pribadinya at Ivan Seventeen, Senin, tanggal 7 Juni tahun 2021. Sebagai seorang musisi, teriris rasanya gitar diperlakukan seperti miras dan narkoba. Terlebih ini terjadi di kampung halamanku, Pontianak, Kalimantan Barat, Ungkap Ivan Seventeen dikutip Tribun Style Selasa, tanggal 8 Juni tahun 2021. Menurutnya, ada banyak solusi yang dilakukan tanpa harus merusak ukulele. Ivan juga berharap agar para pemimpin daerah dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan. Terima kasih telah menonton!